Musang madu adalah salah satu spesies hewan yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Spesies ini seringkali disebut juga dengan sebutan ratel. Melihat dari penampilan fisiknya, musang madu memang tidak terlihat seperti hewan yang menarik perhatian. Meski begitu, mereka memiliki keunikan dan sifat-sifat yang mengagumkan. Musang madu memiliki reputasi sebagai salah satu hewan yang paling berani. Musang madu seringkali dikenal karena ketangguhan dan keberaniannya saat melawan predator, bahkan yang ukurannya jauh lebih besar, seperti singa atau hiena. Mereka akan melawan dengan gigih dan tidak mundur, walaupun harus melawan dalam jumlah yang lebih banyak. Ketahanan dan keberanian mereka membuat mereka menjadi salah satu makhluk paling tangguh di alam liar. Salah satu ciri unik yang menjadikan musang madu sangat tangguh adalah ketebalan kulit mereka yang mengagumkan, terutama yang terdapat di sekitar leher hingga punggung. Tentu hal ini memberikan perlindungan kuat terhadap serangan, menjadikan tubuh mereka sangat jarang dapat ditembus oleh duri atau gigitan predator. Dengan hal inilah yang membuat musang madu menjadi lebih menarik, bahkan mereka juga mampu meminimalisir efek sengatan lebah, bahkan gigitan ular sekalipun. Selain itu, kulit mereka yang tebal juga sebenarnya sangat elastis, yang lebih mirip dengan karet, yang memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan balik terhadap predator. Misalnya saat terjebak dalam cengkraman atau lilitan ular sekalipun, musang madu mampu menggeliat dan memanfaatkan kelenturan kulit mereka untuk melepaskan diri atau bahkan menggigit balik. Selain memiliki kulit tebal dan elastis yang disertai otot kuat, musang madu juga dibekali cakar yang tajam yang dapat tumbuh hingga 4 cm pada kaki depannya. Selain itu, mereka juga dibekali gigi tajam yang sangat kuat. Gigi mereka terbuat dari enamel yang keras dan memiliki akar yang dalam. Yang memungkinkan musang madu untuk mengunyah makanan keras serta melawan hewan lain. Sebagai omnivora, musang madu menggunakan gigi mereka untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Mereka memiliki reputasi sebagai pemangsa yang tidak kenal takut. Musang madu dapat memangsa apa saja yang mereka temui, mulai dari serangga, hewan kecil, bahkan ular. Mereka juga terkenal karena kemampuannya dalam berburu sarang lebah untuk mendapatkan madu, yang menjadi makanan favorit bagi mereka. Sebenarnya, musang madu adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Mereka memiliki penglihatan yang baik dalam kegelapan dengan kemampuan khusus pada indera penglihatannya yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berburu mangsa atau mencari makanan pada malam hari. Memiliki perlengkapan fisik yang mengagumkan, yang mengangkat reputasinya sebagai hewan pemberani di alam liar. Namun keberanian mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, tetapi mereka juga memiliki insting dan naluri alami yang tertanam di dalam jiwa mereka, yang mendorong musang madu untuk bertindak tanpa rasa takut, terutama dalam situasi di mana mereka harus melindungi diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, you subscribe channel ini, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini.